Halo, selamat malam. Apa kabar ya? Baru 5 jam lalu ya, 6 jam lalu ya, gue ketemu. Nah, malam ini bahas yang ringan-ringan aja lah. Nggak usah yang ribet-ribet lagi aja. Udah, busing kalau gue hari ini. Baru jaminan, ukur, peraturan terbaru, kebijakan, permengkok. Eh, kurnya juga belum ada. Lupakan sejenak ya. Hari ini kita bahas yang ringan-ringan aja. Ya, mengenai plus-minus mengajukan kredit usaha melalui online. Gila ya, di Google tuh ketik aja ada pinjaman kredit usaha online. Oh, banyak banget kan. Wah, bank ini online, bank ini online, 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 online. Gue sakit lagi. Gue sebagai yang, apa sih? Sebagai pelaku. Gue sakit amat lah, kaya. Pelaku, ya bukan pelaku sih. Yang memproses dulu ya, dulu ya. Gue kadang-kadang kalau ada online tuh kayak yang Jujur, kurang antusias ya. Tapi ya, itu dari sisi gue kan. Nah, sekarang gue ceritain plus-minusnya Mengajukan pinjaman usaha melalui online. Nih, plusnya. Yang pertama adalah Tidak perlu datang ke bank. Iya, iyalah tidak perlu datang ke bank. Bayangin ya, teman-teman ya. Teman-teman datang Udah ngantri ke CS-nya Berharap CS-nya bisa menjawab, ya kan? Kita kan, kalau super service kan Ditanyakan sama Satpam masuk ke bank kan? Terus ditanyakan sama Satpam, Pak mau kemana? Ibu mau kemana? Saya mau ke kredit, mau ke CS? Oh iya, silahkan. Udah antri nih di CS-nya Lama setengah jam Pas sampai CS-nya Bu, saya mau ngajukan pinjaman Oh, langsung aja, Pak Ke lantai 2, lantai 3 Nah, gitu kan jaman CS-nya ya, Kak Pastinya gitu Ditanyakan CS-nya juga belum tentu bisa Satpamnya harusnya ngarahin langsung ke atas ya Nggak perlu ke CS dulu ya, Kak Lantai 3, Pak Oh, jalankan kita Wah, capek kan lantai 3 Untuk badan kayak gue kan Berat juga kan Sampai atas Sampai sana Kosong gantornya Pada kemana kan? Terus dengan santainya Orang-orang yang menjawab Mau apa petugas kreditnya Lagi pada keluar Lagi pada kunjungan Iya nggak? Kebayang kan? Udah ngantri CS lama Sampai sana petugasnya kosong Iya nggak? Nggak tahu kan Ternyata, ah petugasnya kosong-kosong kan Itu yang pertama Yang kedua Plusnya adalah Hemat biaya Hemat tenaga Ya iyalah guys Bisa ngajuin sambil rebahan Tinggal modal KTP Data-data di input Paling nggak tuh Biasanya kalau online tuh Kalau kredit usaha ya Paling nggak sih Kalau modal KTP aja sih Buat data-data Biasanya buat apa? Buat mempermudah Nanti pas masuk ke sistem Pas ke sistemnya online-nya Biasanya dislik dulu nih Di paychecking dulu nih Iya nggak? Biar aman dong Iya nggak? Nah itu Yang kedua Hemat biaya Hemat waktu Hemat tenaga Pasti ya nggak? Itu plusnya Iya nggak? Minusnya Gue dulu pernah Sebagai seorang Analis Yang analis Gue pernah buka Aplikasi online-nya Di kantor gue Dan itu sudah Satu bulan lalu Jadi Nggak tahu ya Sistemnya seperti apa Yang ngerjain kan Orang-orang Situ-situ juga Yang buka juga Orang-orang Situ juga Sistemnya Maksudnya Orang-orang bank Terdekat teman-teman juga Tapi Seberapa sering Mereka membuka Sistem online tersebut Itu yang Susah ditebak Ya nggak? Gue buka dulu tuh Eh Udah sebulan lalu Ngajuin ya Udah seminggu lalu Ngajuin ya Kadang Petugas bank Tidak terlalu care Terhadap Pengajuan Melalui online Gue jujur-jujuran aja nih Daripada Ntar udah nungguin Kan online Nggak dateng-dateng Nggak ada kabar Memang gitu kan Yang dateng aja Belum tentu dikabarin Apalagi yang online Ini kan Ada tuh di komentar Pasti udah seminggu Nggak dikabarin Kredit ini Di bank ini Seminggu nggak ada kabarnya Itu yang betul-betul Dateng Bawa berkas Kasih ke petugasnya Bayang yang online Yang online Mungkin petugasnya Pas Nganggu ngantuk-ngantuk Ngecek online Sebulan lalu Ngajukan kan Mau ditelepon juga Takut marah Iya lah Baru ditelepon sebulan Kemudian kan Gimana orang Nggak jengkel Nggak Gimana sih Bapak Itu kekurangannya Online Nggak Dan pasti petugas juga Pikirin yang udah Masuk dong Berkas-berkas Nggak Terus Namanya kredit usaha Itu kan gue bilang Tadi ya Video seluruhnya Itu adalah seni Nggak Seni Berbicara Dengan orang Orang itu kan Kelihatan Dari Bicaranya Ketahuan Ini orang ini Beneran Mau ngajuin kredit Mau nakal Atau apa Gimana Pasti seorang analis Mempunyai Jam terbang Untuk melihat itu Kalau online Utuk waktu Mau ketemunya Sampai dihubungi Pun lama Lagian Ngapainnya online Menurut gue Dateng aja Ke bank Unit terdekat Udah di pelosok Banyak kan Bank Bank 1 Itu kan Bank 1 Bank Bank BR Itu kan Unit udah banyak Ngapain online Menurut gue sih Tapi nggak tau Mungkin sibuk juga Wah saya sibuk Warung saya Nggak bisa Apa ditinggalin Nanti ada apa Harus-harus Tutup dong Ya udah online Nggak masalah sih Asal jangan berharap Cepat di proses Ini juga Mungkin Ada orang bank Ngedengar Nggak Tempat saya Cepat Ya Mungkin tempat Bapak cepat Beberapa tempat lain Nggak cepat juga Karena online Kalau masuk Banyak Dan biasanya juga Memang ada sistem Remindernya Sistem mengingatkan Cuman Ya jarang lah Jarang nyangkir Jadi menurut gue Itu plus minusnya Kalau memang Ngajunya santai Nggak masalah Online Tapi kalau Ngajunya Memang buru-buru Butuh duitnya Wah gue saranin Dateng aja langsung Ketemu langsung orangnya Langsung pelototin Mata petugasnya Mantrinya AO-nya RM-nya Apa sebutannya Terserah itu Langsung ngobrol Kan kelihatan Dari keseriusan Teman-teman juga Akan lebih terlihat Kalau datangnya Nggak Bahwa berkas Nggak Terlihat dibanding online Yang Gue jamin jarang dilihat Kalau udah di kantor Ya ini kenyataan Yang pahit Tapi ya memang Seperti itu Jangan Mikirin online Yang offline Udah kebludak Berkas udah mumpuk Di meja saya Udah nggak sempet Mikirin online Tapi ya Mau nggak mau Kalau udah Ada masuk Pasti kita diingetin Ya itu aja guys Bahas yang ringan-ringan Aja lah ya Malam ini Sebagai penutup hari Semoga bermanfaat Dan sampai ketemu Di video gue selanjutnya Thank you